yang berdua ini jarang bisa keluar jadi yang berenang ini jadi yang sering mumpul empat orang itu Aja jadi Caca temannya dari penyakapan Aja teman sama Nia dari pertama kali masuk INS awalnya tuh Aja ada empat menurut Caca rumah-rumah ini orangnya seperti apa gitu? dan Aja, Nia tuh anaknya gigi itu kalau misalkan pengen sesuatu Nia bakalan usahain yang pokoknya dia harus bisa gitu dapetin apa yang dia mau terus benar gak mungkin dulunya mungkin almarhumah mungkin sering cerita-cerita sama Caca gitu ya ada gak kata-kata yang mungkin agak berkesan dari almarhumah ini terhadap Caca gitu? atau pesan-pesannya gitu? kalau yang terakhir ini abang ya sebelum Nia pergi Nia bilang dia kan sempat curhat masalah kuliah kan sama Caca itu disitu Nia bilang semoga kita sama-sama bisa mewujudkan cita-cita kita ya semoga kita sama-sama sukses kata Nia kayak gitu itu Sipal yang paling, yang terakhir kamu sudah ditanya Badi Nia Badi Onda kan? iya, pas waktu itu kan Aja pernah beli motor gitu kan Bang jadi Aja ajak Nia pergi latihan silat Aja kan biasa kalau latihan silat tuh selalu berdua kemana-mana sama Nia sebelum kami dipisah rantin jadi sebelum itu tuh Nia bilang kayak gini aku pengen lah beli motor Caca kata dia kayak gitu kan kata Nia iya, aku pengen beli motor bagusnya motor apa ya Caca? Scoopy atau Vario? kata Nia kayak gitu kan terus Aja bilang, mending Vario karena Nia kan tinggi ya kan Bang terus dia bilang mending Vario terus kata Nia, tapi Scoopy juga bagus loh Caca kata dia kayak elegan gitu kan tapi kalau menurut Aja vario sih di situ Nia bedah lah pokoknya aku kalau nggak vario Scoopy kata dia gitu aku pengen Scoopy warna merah katanya jadi pas Aja ngeliat motor barunya Rini Aja kayak ini langsung keinget Nia, nangis langsung ya? enggak sih banget bihiker iya, bihiker sekarang mau nangis boleh nangis tapi nggak mimpi sama Nia terus kalau warna merah itu memang warnanya warna kesukaan sama rumah kan? enggak, karena waktu itu ada kakak kakak Boga, dulu kakak Boga dia punya motor Scoopy persis kayak yang punya Rini sekarang itu Nia, ternyata Scoopy tuh enak ya Cam bawanya gitu gitu kan terus aku pengen lah warna merah juga jadi kesampaiannya ya kesampaiannya mudah-mudahan Rini bisa itu menyampaikan niatnya sini ya sekarang udah bisa dikabarkan itu dekat SPP warna merah gitu kan ya kok SPP datang kemarin Aja udah nggak kenapa SPP datang waktu di pemakaman awalnya Violi cuma ngabarin pas mau berangkat malam itu kan terus Aja nanya kapan kita ziarahnya bareng Aja mau menemani tapi Violi nggak ada bilang nggak ada dibalas pas waktu Aja nengok oleh orang siang-siang Aja lagi di rumah Bu ta posisinya kan bang disitu Violi nangis-nangis di lapang jadi Aja langsung samperin pas Aja samperin ternyata Violi udah pingsan nih jatuh jadi awal yag ini para Ni ketika Terus ngantarin Violi lagi ke tempat sebelumnya Karena dia mau berangkat ke Pekan Baru Malam itu harus balik juga ke Pekan Baru Karena Violi kan ada kerjaan besoknya Terus Aja kalau nggak salah rantau ke Batam? Aja sempat ke Batam karena ada acara keluarga juga awalnya Pas waktu niap dikabarin hilang Aja sempat pengen pulang Tapi keluarga nggak ngizimin Kenapa-kenapa di jalan Karena kan dari Batam ke Padang itu lumayan ya Bang Aja dapat kabar bahasanya almarhumah Nia ini hilang dari siapa? Pas hilang Aja dapat kabar dari Yuka Pas Nia udah nggak ada Aja dapat kabar dari Violi Karena 8 September sore Berarti Aja sama Violi udah merantau juga? Iya bisa dibakain Jadi duluan si Aja yang pulang dari Violi? Iya Bang Jadi kegiatan Aja sekarang di kampungnya apa ya? Aja kan ngapa-ngapain masih di sini dulu Masih di sini dulu Sampai akhir tahun nih Mau lanjut bekerja atau bekerjaan ini? Aja kerjaan ini? Insya Allah tahun depan pengen kelihatan Nanti ya Mudah-mudahan kecapai Aja ya Terakhir Aja ketemu sama almarhumah Nia? Kapan? Aja terakhir ketemu tanggal 18 September sebelum Aja ke Batam Waktu itu kan ada acara pawai di Kekan di Kayu Tanang Terakhir setelah ketemu sama Nia sempat jalan bareng gitu Kayak ngisipin orang pawai tapi nggak sempat cerita-cerita banyak 18 Agustus gini ya? 18 Agustus bukan September ya? Sebenarnya kejadiannya kan di tanggal 6 September ya? 17 Agustus kan? Ya waktu Aja udah ke Batam Oh udah ke Batam Terus Aja kalau kenangan yang paling spesial itu Yang paling ingat yang Aja bersama almarhumah Sama sahabat kesayangan Yang paling Aja ingat Itu pas awal lapas dulu Karena Aja Aja kan satu ekspul sama Nia Ekspul sebelah Waktu itu Aja belum punya motor Jadi Nia seringan terjemput Aja pakai motor Revo Oh Revo ya Ya motor Revo itu kan juga udah sering rusak ya Jadi itu kadang kami mendorong di jalan Kadang Iya kadang Kadang kuncinya hilang Jadi Sampai-sampai Nia hidup di rumah Aja Karena kuncinya motor hilang terus gigi tarik Moternya rusak Jadi Nia berangkat sekolah Dari rumah Aja Terus nanti pas pulangnya Baru didorong sama keluarga Aja ke bengkel Terus kata-kata Nia yang paling berkeser juga? Dua Aja? Kalau yang paling berkeser banyak sih Bang Cuman yang paling Aja ingat itu Pas Nia bilang pokoknya kita harus sama-sama sukses ya gitu Itu ya Jadi teman-teman yang lain juga ngomong kayak gitu Nia? Kurang tahu aja Tapi yang pasti sama Aja sering ngomong kayak gitu Nggak lagi Bang yang mau ditanyakan? Nah dari ketiga itu Cak Dari Aja, Aulia, terus sama Violi Yang lebih ceritanya lebih terbuka ke siapa tuh? Mungkin ke si Violi ya Bang Karena mereka kan dari SMP Kalau sama Aja paling Niani ceritanya yang tertentu aja Kayak misalkan masalah keluarga atau masalah ekonomi gitu Kalau masalah pribadi mungkin kurang lebih dekat Lebih dekat sama Violi kayaknya Iya sama Violi Masalah kadang masalah pacarnya juga Kak Tapi ini lebih cerita yang senang-senang aja Kak Dia pintar itu nyembunyiin itu ya Nyembunyiin Kadang-kadang perasaannya kalau sedih lagi galau itu Pintar juga nyempat gitu ya Jadi nggak ingin dia sama sahabatnya tahu Perasaannya sebenarnya gitu kan Pas itu pas Paling Violi itu yang paling itu berkesan Sehingga dia terlalu shock gitu kan Kehilangan sahabat-sahabat itu kan Karena Violi yang selama ini udah ngasih Terus Violi juga pernah cerita kan Pas waktu ayah Violi meninggal Itu kan telah didaring kan posisinya Jadi sini ya ini yang kan Violi ngerjain tugas-tugasnya Terus tugas Violi Terus dia ngaca lihat juga Nia sering bayarin uang kas Violi Kalau Violi nggak ada uang Waalaikumsalam Oh karena kami teman Bapak minta maksudnya Nia nggak ada Iya Tapi berpikir uang sama ini Sama ibu-buang kakak kususnya Kalau di sekolah Cak seperti apa Nia ini Cak? Kalau di sekolah Nia tuh excited ya banget Untuk mata pelajaran, ekskul Atau talentan, dia tuh Kalau menurut Aca dia excited Dia tuh nggak pernah mau bolos Kadang Aca bilang kan Udah lah nggak usah aja sekolah dulu Dia nggak mau Itu aku harus sekolah gitu Kasian uang SPP Mau praktek Oke ada lagi yang mau disampaikan Kalau mungkin bisa juga Aca sampaikan hikmah Atas peristiwa yang terjadi ini Mungkin buat teman-teman kita yang lain Kalau hikmah untuk Aca ya Hikmah untuk Aca Aca bisa dekat sama keluarganya segininya Karena sebelum ini Aca nggak sedekat itu Sama keluarganya sama Rimi Sama yang Aca bisa kenal sama Nanang, kakak Kivli Terus Aca bisa dekat juga sama Mangkat Nia Karena sebelumnya Aca nggak dekat sama sekali Nah ini Cak kemarin Piyoli kan cuma satu hari disini ya Alasannya kenapa Cak sempet banget gitu pulangnya Ya karena kan Piyoli ini jadi kasir ya Bang Jadi nggak ada yang gantikan Jadi itu tentukan pekerjaan juga Aca sampai sini kapan? Aca sampai sini Tanggal 15 15 Oktober Berangkat dari Bantam Aca langsung ke rumah mama angkatnya nih ya Di mana rumah angkatnya di mana Dek? Rumah ibu Aca Oh rumah ibu Aca Penerik pelaminan Ya oh Terus? Nah terus pesan Aca Kira-kira Kalau Aca Sesuai dengan pengalaman Aca Lebih peduli sesama sekitar Sama teman-teman Karena bisa dibilang Aca perlu Lebih bodo amat sama teman Kurang peduli Jadi kalau menurut Aca Selagi mampu Bantu lagi lah abadnya gitu Sempat-sempatin untuk ketemu Kita kan enggak tahu Enggak tahu ya Enggak tahu Takdir apa yang harus kita leluhi Seperti intinya Tetap jalan komunikasi ya Teman-teman Yang biasanya enggak jarak Jauhi Dikatin Komunikasi yang utama Bantam Dan Ada lagi yang sampaikan Sudah apa? Yang ditanyakan Sama Aca Sudah mungkin Sudah 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 pas kayaknya ya Terima kasih Aca Bincang Bincang Sore kita bersama teman-teman Di sana disini Semoga kedepannya Aca lebih semangat lagi Walaupun sudah enggak ada lagi Sahabat dekatnya Semua yang pasti Kita tetap terus kirim salat Kirim doa Yang terbaik buat Nia Dan juga Keakrapan antara Aca Fiuli dan juga Yang masih tersisa gitu Ada tiga orang sahabat yang lagi Dan ada yang dua lagi Yang masih mungkin dirantau juga ya Kalau Fanny Fanny Kerja di Cincin Kalau Fanny kerja di Cincin Kalau Widya Udah pulang ke damas raya Itu udah jauhan lah sekarang Iya udah LDR Iya jadi artinya nanti Kalau walaupun kita berjauhan Kita berjalin terus komunikasi Sama sahabatnya ya Yang penting sahabat terbaik itu Ibaratkan itu Udah keluarga Keluarga kan gak harus saudara Iya kan Jadi keluarga sahabat dekat kita Tidak dianggap saudara sendiri Bahkan kadang lebih dekat dari saudara Iya kan Jadi nanti itu Kalau bisa Aca ke depannya Tingkatkan terus bersahabatannya Jangan lupa Untuk terus berkirim doa kepada sahabat Nia Semoga niat tenang disana Karena Mereka Nia adalah Tidak dari saudara Semoga nanti Kita-kita yang ditinggal Tidak bisa nyusul Tidak dari saudara Amin Makasih Aca Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak 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 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati